Pemisah saat sedang memasak ditinggal pergi, sebuah rumah warga di Kabupaten Cianjur hangus terbakar di lalap si jago merah hingga rata dengan tanah. Diduga api menjelar dari tungku ke seluruh bagian rumah. Tidak ada korban jiwa dalam perisiwa tersebut namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sebuah rumah milik adek warga kampung Pasir Batu, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur hangus terbakar di lalap si jago merah setelah sedang memasak ditinggal pergi oleh pemilik rumah Jumat pagi. Api yang diduga dari sebuah tungku tradisional menjelar dengan cepat ke seluruh bagian rumah. Selain rumah, barang berharga milik warga seperti traktor, kulkas, TV, dan alat elektronik lainnya terbakar hangus tidak sempat terselamatkan serta pakaian ludes terbakar. Beruntung api tidak menjelar ke rumah warga lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Menurut keterangan dari pemilik rumah, kebakaran berawal saat pemilik rumah sedang memasak ditinggal pergi. Setelah itu mendengar kabar bahwa rumahnya ludes terbakar rata dengan tanah. Isteri saya dahar, abu menuju ngopi di payun, ayo menuju wartosa tetangi, kehiduan-kehiduan. Ada api begitu ya? Terus waktu itu bapak lagi ngopi di depan ya pak? Iya, di depan. Ibu sendiri ibu, posisinya ada di mana pak? Saya sama-sama mau pak. Oh gitu. Selain rumah pak? Traktor, TV, kulkas. Untuk kartu keluarga dan KTP apa bisa diselamatkan? Enggak, enggak bisa. Oh gitu? Saya hanya baju aja yang dipakai. Ijazah atau barang-barang yang penting bisa diselamatkan pak? Enggak. Terbakar ya? Sementara itu petugas Damkar mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran, dan setelah dua jam api berhasil dipadamkan oleh petugas. Heri Setiawan, Bandung TV